Ahmad Dhani kembali ke Yogyakarta, namun bukan bareng dewas membelas, melainkan dengan Ahmad Ben untuk mengisi acara bertajuk latihan Pesta Porak pada Kamis 11 Agustus 2022. Dalam penampilannya bareng Ahmad Ben, Ahmad Dhani ikut menyoroti kasus pembunuhan yang menjerat mantan Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo. Diketahui bersama Ahmad Ben, Ahmad Dhani berhasil menelurkan album bertajuk Ideologi Sikap Otak, di mana lagu-lagu di dalamnya banyak berisi soal kritik sosial, politik, dan sebagainya. Salah satu yang dibawakan Ahmad Dhani dan kawan-kawan yakni Distorsi. Sebelum nyanyi, Ahmad Dhani sedikit menceritakan makna lagu Distorsi yang dirilis pada era reformasi. Menurutnya, lagu tersebut masih sangat relevan dengan situasi saat ini, meskipun lagu Distorsi dirilis pada 1998 lalu. Di sela-sela membuahkan lagu Distorsi, pentola dewas 19 menyebut nama Verdi Sambung yang diduga menjadi dalang pembunuhan Brigadir Joshua. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!